Intro Kepala Disporaper Banyuasin Merki Bakri SPD MSI membuka acara pelatihan fotografi bidang usaha ekonomi kreatif tahun 2019 di Balai Penelitian Sembawa Rabu 2 Oktober 2019 Kegiatan ini dilaksanakan selama 2 hari dari tanggal 2 hingga 3 Oktober 2019 diikuti oleh 25 peserta dari siswa-siswi SMA Sebanyuasin dan Umum dan juga pada kesempatan ini Kadis Porapar didampingi Sekretaris Dinas dan juga Kabit Ekonomi Kreatif menyematkan tanda peserta tanda dimulainya pelatihan Pelatihan ini diisi dengan pemberian materi dari berbagai sumber yang sudah ahli dalam bidangnya dan praktek langsung dilaksanakan pada Kamis 3 Oktober 2019 di Komplek Balai Penelitian dan Balai Pembibitan Ternak Unggul Hijauan Pakan Ternak dikatakan Kadis Porapar bahwa tujuan diadakannya kegiatan ini adalah untuk mengajarkan dan membantu para siswa-siswi serta masyarakat umum agar lebih memahami pentingnya dunia fotografi yang sekarang berkembang pesat Jadi tujuannya apa Pak diadakan kegiatan ini? Iya, jadi begini, Bapak-bapak di seberapa orang saat ini melalui bidang ekonomi kreatif sudah mengadakan pelatihan fotografer bidang ekonomi kreatif dan pertanyaannya tadi kenapa ini kita adakan? Karena di Banyuasin ini kan lagi tumbuh dan berkembang pembangunannya dan kita butuh tenaga-tenaga yang bisa mensub mengambil gambar yang lebih baik lagi ke depan itu sehingga dengan adanya kita adakan pelatihan ini nanti akan muncul adanya-adek kita yang punya ketampilan kemampuan yang bagus sehingga bisa ikut mempublikasikan hasil pembangunan di Banyuasin terutama melalui di Sekong Abang dan di samping itu anak-anak muda ini kan anak-anak yang hebat maka kita butuh anak-anak yang hebat untuk sama-sama membangun Banyuasin Kenapa sasarannya anak SMA dan juga umum ya? Betul Kenapa sasarannya anak muda dan juga umum? Anak-anak muda ini sebenarnya saya katakan tadi bahwa mereka ini anak-anak milenial mereka bisa mengikuti pekembaran dan arus informasi yang ada jadi dengan terlibatnya anak-anak muda dalam media khususnya bagian fotografi kita anggapkan nanti ada muncul foto-foto yang lebih baik lagi, lebih bagus lagi dengan kemampuan anak-anak yang anak-anak SMA, SMK Samping itu kita juga tidak lepas dari masyarakat umum yang kita berikan pelatihan masyarakat umum ini kan pandangannya, wawasannya lebih luas, menyeluruh sehingga tidak ada yang terlewatkan nanti dengan adanya yang fotografi, yang fototrafer yang dari umum mereka nanti bisa mempublis, mengambil gambar, mengambil foto yang terkait dengan yang ada di lingkungan masyarakat umum dari Sembawa, Tim Liputan MCT di Sporapar melaporkan